Keram merah Ada Satria Bajah Hitam di antara hiruk pikuk warga yang melakukan pemutihan kendaraan di Kota Depok. Mulai hari ini, Jumat 1 Juli 2022, pemerintah Kota Depok menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program tersebut rencananya dilaksanakan pada 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022. Hal ini pun disambut baik oleh masyarakat Depok karena dalam program ini terdapat keuntungan bebas biaya untuk denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor kedua, dan tunggakan pajak kendaraan tahun kelima. Selain itu ada juga diskon biaya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pertama. Pemutihan pajak berlaku di seluruh kantor samsat Jawa Barat, termasuk juga di Gerai Mall. Khusus untuk pembayaran pajak 5 tahunan, wajib datang di induk samsat karena harus melakukan cek fisik kendaraan. Dalam unggahan video yang terekam oleh akun Instagram, Lensa Berita Jakarta menampilkan antusiasme warga Depok meramaikan program pemutihan kendaraan di kantor samsat. Bahkan ada yang menarik di tengah keramaian tersebut. Seorang warga memakai kostum Satria Bajah Hitam juga turut hadir di tengah warga yang mengantre. Ia tampak berdiri dengan gagah di depan sebuah loket di antara hilir bundi warga di lokasi itu. Namun belum diketahui secara pasti apakah orang yang memakai kostum Satria Bajah Hitam itu adalah petugas dari kantor samsat atau merupakan warga yang juga turut mengantre untuk mengurus pemutihan pajak kendaraannya.